Kobaran api asma rajilit 2. Tiga bulan telah berlalu tanpa terasa. Tibalah batas waktu para murid si tangan iblis harus kembali ke Tosari memberi laporan hasil tugasnya. Rombongan yang datang pertama kali adalah Wastu, Wari Galit, dan Balarebo. Hari itu juga menyusul datang rombongan murid yang menuju ke utara, Kuda Sobrah, Senggering dan Pahang. Semua murid yang sudah tiba ini menyebabkan si tangan iblis, Sarindah dan Saruiyah menghela nafas sedih dan menyesal. Karena semua pulang tanpa membawa hasil. Harapan si tangan iblis tinggal kepada rombongan tanupada dan rombongan kaligis. Orang tua ini berharap, mudah-mudahan murid yang belum datang melapor itu berhasil. Akan tetapi esok pagainya si tangan iblis, Sarindah dan Saruiyah kaget ketika kaligis dan sangkan datang tanpa Ananto. Maka timbul pertanyaan dalam hati kakek dan cucu ini, kemana Ananto? Untunglah kaligis maupun sangkan cukup cerdik dan mengenal pula watak gurunya. Sebelum gurunya bertanya, dua orang murid ini sudah berlutut di depan si tangan iblis sambil membenturkan dahi di tanah. Dan guna menutupi rahasia kebusukannya, dua murid ini malah sudah menangis sambil meratap-ratap mohon supaya dibunuh mati saja. Guru, huhuhuhuuk! Bunuh sajalah murid yang tidak berguna seperti aku ini ratap sangkan di tengah tangisnya. Benar! Guru, bunuh sajalah kami. Kaligis menirukan. Sarindah dan Saruiyah yang diam-diam benci kepada kaligis maupun. Sangkan, tidak senang dan merasa sebal Mengapa dua orang ini begitu datang sudah menangis dan minta dibunuh? Huhuh, pemuda cengeng tiada guna bentak sarindah Apa sih sulitnya membunuh kamu berdua, kalau memang berdosa? Lekas katakanlah apa sebabnya kamu datang dan meratap-ratap Tanda tanya Sebal aku melihat murid kakek yang gampang menitikan air mata Sarwiah tak kalah angkuh dan ketusnya Bentaknya, huhuh melihat kamu datang tanpa sentiko Jelas kamu tak becus mencari Tapi huh, di mana Ananto? Mengapa tidak datang bersama kamu? Si tangan iblis mengerutkan alis Kakek ini kurang senang mendengar ucapan dan sikap cucunya Tegurnya, indah Wiah, sikapmu jangan setasar itu kepada saudara seperguruan sendiri Ibaratnya kita semua ini adalah telur dalam satu sarang Dan ibarat pula setan dan pisang Yang satu busuk yang lain pun menjadi busuk Tau Kamu semua harus rukun dan bersatu padu dan kelak Kemudian hari kamu semua menunaikan tugas suci Si tangan iblis memang mendidik murid-muridnya penuh disiplin Menanamkan kerukunan adalah dengan harapan Kemudian hari semua murid ini dapat mewakili dirinya membalaskan Sakit hati kepada musuh-musuhnya Mengingat cita-cita ini Maka ia terang-terangan menegur sikap cucunya Kaligis dan sangkan Apa yang sudah terjadi? Ceritakanlah sejujurnya Apakah sebabnya Ananto tidak datang bersama kamu? Lalu dimanakah dia sekarang tanya si tangan iblis dengan nada sabar Sesuai kedudukannya Sebagai guru Sangkan yang lebih pandai bicara Segera memberikan laporannya Ia mengarang cerita Bahwa di saat lewat pada tebing gunung yang licin Ananto terpeleset jatuh dan masuk ke dalam jurang Dikatakan pula bahwa ia bersama Kaligis sudah berusaha menolong Tetapi justru usaha mereka itu malah hampir saja Kaligis tergelincir masuk ke jurang Bohong bentak Sarindah tiba-tiba dan sering Gadis cantik ini sudah menghunus pedang dan mie ompat ke depan Pedangnya menyambar untuk memancung leher Kaligis dan juga sangkan sekaligus Tering Sarindah terhuyung mundur dan hampir saja pedangnya lepas Telapak tangannya panas sedang lengannya seperti lumpuh Sebab pedangnya yang menyambar sudah disentil dengan jari tangan kakeknya sendiri Indah Apa maksudmu Tegursi? Tangan iblis sambil mendelik marah Aku tidak percaya keterangannya Keterangan itu bohong belaka Kek dan kakek harus mengadakan penyelidikan di tempat Baru aku bisa mempertimbangkan Apabila keterangan mereka tidak masuk akal Sepatutnya lah murid jahat ini dihukum mati Sadar keselamatan nyawanya dalam bahaya Sangkan yang licin cepat menyahut setengah menantang Adi Sarindah Apakah alasanmu menuduh keteranganku bohong? Mau menyelidiki di tempat peristiwa silakan Tetapi sebaliknya Bagaimanakah kalau keteranganku ini benar? Kalau guru memang mempersalahkan aku tak becus menjaga keselamatan Adi Ananto Itu urusan lain Dan sebagai murid, aku pun sudah mengaku bersalah Karena itu aku sudah menyerahkan jiwaku Dan kalau perlu dihukum mati oleh guru Sebagai penebus kesalahanku, aku pun tidak menyesal Karena bagaimanapun, murid yang setia dan baik harus tunduk kepada guru Tetapi karena masalah ini di luar kemampuan kami dan merupakan kecelakaan Hanya Dewata saja yang sudah tahu Sudah, sudahlah cegah si tangan iblis Kalian jangan ribut sendiri Sarindah, sekalipun engkau cucuku Tetapi dalam urusan perguruan, kau pun kedudukanmu sebagai murid Dalam perguruan sikap seorang guru harus adil dan bijaksana dan tidak boleh pilih kasih Tahu, sarindah terbungkam mendengar ucapan kakeknya yang keras ini Namun diam-diam gadis ini tetap pada pendiriannya Tidak percaya keterangan sangkan itu Di samping timbul rasa tidak percaya Gadis ini pun menjadi marah juga Ia merasa malu dibentak dan ditegur kakeknya di depan orang lain Maka sambil membantingkan kaki gadis ini kemudian menyeret adiknya diajak pergi meninggalkan rumah Si tangan iblis menghela nafas panjang Ia menyesal juga mengapa terpaksa menegur cucunya sendiri secara keras Namun apa harus dikata? Ia dalam kedudukannya sebagai guru tidak boleh pilih kasih dalam menghadapi semua muridnya Maka sarindah yang mau menang sendiri tidak boleh terjadi Apapula secara lancang sudah berusaha membunuh orang Sebelum ada pembuktian salah dan benarnya keterangan sangkan Di samping itu ia merasa pula sedang menghadapi persoalan yang lebih penting Tentang sentiku Karena itu dengan sikap yang sabar Ia menanyakan tentang hasil usaha para murid dalam usaha mencari sentiku Dengan kepandainya mengarang cerita Sangkan menerangkan secara Lancar tentang peristiwa Ananto Diberi bumbu yang menarik Hingga si tangan iblis mendengarkan penuh perhatian Padahal kenyataan yang terjadi jelas berbeda Kaligis maupun sangkan tidak menunaikan tugas semestinya Kenyataannya sesudah berhasil membunuh Tanupada dan Keboh Prada Mereka menghabiskan waktu untuk pergi kemana mereka sukai Dalam hal ini sangkan malah menceritakan pula dalam perjalanan menunaikan tugas Iblis hampir saja mati di tangan seorang pemuda yang berkawan dengan binatang berbisa Si tangan iblis terbeliak kaget mendengar cerita ini Orang yang terkenal berkawan dengan binatang berbisa Hanya julung pujut Apakah orang itu masih hidup dan pemuda itu muridnya? Kalau benar, sungguh kebetulan, julung pujut bisa dijadikan Sekutunya Di mana kau bertemu dengan pemuda itu tanya si tangan iblis Apakah pemuda itu berdua dengan seorang tua kerdil yang rambutnya dibiarkan terurai tanpa digelung? Melihat gurunya tertarik, sangkan gembira Kalau gurunya sudah tertarik persoalan lain bukankah ini merupakan permulaan yang menguntungkan? Berarti dirinya takkan didesak tentang persoalan Ananto Jawabnya cepat Tidak, guru Apakah guru sudah kenal dengan guru bocah itu? Kalau tak salah dia mengaku bernama wari gagung Sedang gurunya, dia menyebut nama julung pujut Hahaha, memang benar dia Sayang, bocah itu sendirian saja Kalau gurunya hadir, hembet apa? Mengembirakan Karena tahukah kau guru bocah itu merupakan sahabat baikku? Telah puluhan tahun lamanya nama julung pujut lenyap dan semula aku mengira dia sudah mati Namun ternyata sekarang, nyawa orang kerdil itu masih hulet juga Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara lengkingan nyaring Seperti anak panah lepas dari busur, tubuh si tangan iblis melesat keluar rumah Lalu kakek itu berlarian seperti terbang menuju ke timur Kaligis dan sangkan saling pandang dengan bibir tersenyum Hati merasa lega dan merasa bebas dari bahaya Kemudian seperti murid yang lain, dua orang ini pun berlarian mengikuti jejak gurunya Si tangan iblis berlarian cepat sekali dengan hati gelisah Karena lengkingan nyaring tadi merupakan tanda bahaya dalam perguruannya Lengking yang sudah amat ia kenal itu, tentu lengking cucunya sendiri, Sarwiyah Hanya yang menyebabkan kakek Ini heran, bahaya apakah yang mengancam cucunya itu dan mengapa pula sebabnya Sarwiyah pergi diam-diam Memang sesungguhnya, dengan hati amat mendongkol, Sarindah dan Sarwiyah meninggalkan rumah diam-diam Karena semua murid kakeknya sudah pulang sedang yang belum tinggal tanupada, Kebo Pradah dan Mahisa Singkir Maka Sarindah segera mengajak adiknya pergi untuk menjemput rombongan murid yang belum pulang itu Dengan kata lain Sarindah sudah merindukan tanupada sedang Sarwiyah sendiri sudah rindu kepada Kebo Pradah Dan sebenarnya kakak beradik ini gelisah juga, mengapa pemuda yang mereka rindukan itu terlambat datang? Maka daripada di rumah hati tidak tenang, lebih baik pergi dari rumah sambil mencari hawa baru Dalam perjalanan ini Sarindah yang berangasan itu bersungut-sungut mencela sikap kakeknya Katanya, huh, mengapa sebabnya kakek jadi begitu? Mengapa kakek malah membela kali gis dan sangkan? Huh, aku benci sekali Hem, sudahlah, engkau jangan marah-marah sendiri seperti itu sahut Sarwiyah yang nadanya seperti memberi nasihat Watak kakak beradik ini memang berlainan Sarindah berangasan, sebaliknya Sarwiyah sabar dan agak pendiam Kita memang tidak bisa begitu saja menyalahkan kakek Sebab kita belum memperoleh bukti, benar dan tidaknya keterangan dua orang itu Guna mencari keterangan, tentu saja kita harus mendapat bantuan kakang Kebo Pradah dan kakang Tanupada Hem, tetapi sayang sekali mengapa mereka terlalu lambat? Mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh harus menjemput Tetapi huh, sikap kakek itu, mengapa malah berpihak kepada dua bedebah itu? Huh, kalau saja tidak dihalangi kakek, lehernya tentu sudah putusku babat pedang Huh, benci aku melihat dia Sarindah mengucapkan kata-katanya dengan geram Coba siapa yang tidak benci? Matanya itu seperti iblis kalau memandang aku Huh, sangkanya dia pemuda tampan dan aku tertarik Huh, kalau melihat orang, mulutnya cengar-cengir seperti monyet Tiba-tiba terdengar suara orang ketawa terkekeh Belum juga lenyap suaranya sudah muncul seorang pemuda yang rambutnya tidak digelung, mendelik dan menghardik Hai, apa katamu tadi? Siapa yang cengar-cengir? Seperti monyet? Munculnya pemuda itu yang bukan lain wari gagung menyebabkan dua gadis ini kaget Dalam keadaan sedang uring Uringan ini menyebabkan Sarindahamat tersinggung Gadis ini mendelik dan marah Dan pemuda ini malah bisa dijadikan sasaran kemarahannya Engkau itulah yang cengar-cengir seperti iblis Huh, apakah sangkamu dengan pakaianmu macam itu menjadi tambah keren dan tampan? Huh, muak aku melihat kau Wari gagung ketawa terkekeh Akan tetapi matanya mendelik marah Ia juga pemuda berangasan, gampang marah dan suka gila-gilaan Jangan lagi kepada orang yang menyinggung perasaannya Walaupun kepada orang yang tak bersalah sekalipun Ia bisa bertindak semau sendiri Suka mengganggu orang untuk memancing kemarahan dan tangannya ganas dan tidak segan membunuh manusia Sesuai dengan wataknya itu maka balasnya tak kurang lantang Kau bilang apa? Aku seperti iblis Hehehehe Sangkamu kau ini seperti apa? Huh, engkau perempuan bawel Perempuan lancang mulut Apakah sangkamu kau cantik? Huh, engkau pun seperti wewe gombel penjaga kuburan Mbak you, tegur adiknya Sudahlah, jangan kau layani dia Mari kita mengambil jalan lain Apa bentak serindah? Kita harus mengalah kepada pemuda gila ini? Kita mau saja dihina orang? Huh, tidak Aku tidak takut Aku masih sanggup menghajar pemuda liar dan lancang mulut ini Bagus, hehehehe Dengan apa engkau mau menghajar aku ejek wari gagung Marilah kita coba Dan tanganku sudah gatal untuk menampar mulutmu yang bawel itu Hehehehe Aku ingin melihat Apakah pipimu yang halus dan bibirmu yang merah itu? Sering Sarindah mencabut pedang Mampuslah teriaknya sambil menerjang ke arah wari gagung Gadis yang wataknya memang berangasan ini sudah tidak kuasa lagi menahan kemarahannya Begitu menyerang dengan pedang sekaligus sudah menyerang mata, leher dan ulu hati Sarwiah yang memang lebih sabar berdiri menonton ia tak akan memberi bantuan kepada Mbak younya Kalau keadaan tidak memerlukan benar Karena bantuan itu hanya akan merendahkan martabat kakak perempuannya yang belum tentu kalah Ah! Wari gagung berteriak kaget ketika tiba-tiba sinar putih yang panjang menyerang dirinya dengan ganas dan cepat Ia melompat ke samping sambil menyentil dengan jari tangan Akan tetapi pedang sarindah seperti ular hidup Sentilan jari Tangan wari gagung tidak kena, malah hampir saja lengannya tertabas pedang Dalam hal ilmu pedang, sarindah memang merupakan murid terpandai dan tingkat ia lebih tinggi dibanding Sarwiah Memang tidak percuma si tangan iblis menggembeleng cucunya semenjak masih kecil Maka tidak mengherankan kalau pedangnya bergerak seperti hidup dan menyambar ke depan dengan ganas Akan tetapi sekalipun usianya masih lebih muda Wari gagung dididik penuh disiplin dan penuh ketekunan oleh julung pujut, tokoh sakti mandraguna yang wataknya aneh Maka serangan ganas yang dilakukan sarindah itu di samping menimbulkan kegembiraannya juga menyebabkan pemuda ini marah Ketika pedang sarindah berkelebat dari atas membabat leher yang diteruskan ke bawah untuk menikam dada Dengan gesit wari gagung menekuk tubuh lalu berjungkir balik ke belakang beberapa jauhnya Begitu berdiri, tau-tau pedang dengan hulu dihias ukiran kepala ular sudah di tangan Pemuda ini meringis dan mulai beringas Bentaknya geram, huh, tanpa sebab kau sudah menyerang aku dengan ganas dan berusaha membunuhku Karena itu engkau jangan menyalahkan aku jika pedangku ini sampai melubangi tubuhmu Enak saja kau bicara ejek sarindah Engkau sendiri yang akan mampus dalam tanganku Berbareng dengan ucapannya yang terakhir, sarindah sudah menerjang ke depan Sinar putih yang panjang berkelebat, kemudian bergulung membungkus tubuh lawan Tetapi serangan yang hebat itu hanya disambut dengan ketawa wari gagung yang terkekeh Dan sesaat kemudian, terang, benturan pedang terdengar nyaring Sarindah memekik tertahan dan tubuhnya terhuyung beberapa langkah ke belakang Gadis ini meringis menahan sakit di samping tambah marah Sebaliknya wari gagung hanya mundur dua langkah ke belakang, lalu pemuda ini terkekeh merendahkan Peristiwa yang terjadi ini di luar dugaan Sarindah menahan rasa sakit karena lengannya seperti lumpuh Kemudian dengan sinar matu yang beringas, gadis ini memaki Bang Sat Hina Engkau berani kurang ajar di tempat ini? Huh Sarwiah, mari kita keroyok dan kita bunuh pemuda busuk ini Sering Sarwiah menghunus pedangnya setelah mendapat izin kakaknya Lalu kakak beradik ini membagi serangan dasyat Sarindah menyerang bagian tubuh atas sedang Sarwiah Nyerang bagian tengah dan bawah Serangan ini merupakan serangan ganas dan amat berbahaya Karena serangan kakak beradik ini menutup ruang gerak wari gagung Terang-terang Au! Wari gagung berhasil menghalau sambaran dua batang pedang kakak beradik ini dengan tangkisan pedangnya Namun pemuda ini tidak urung harus berteriak kaget sambil melompat ke belakang Sebab ternyata walaupun ia berhasil menangkis pedang tersebut Pedang lawan meluncur kembali menyerang Pedang Sarindah hampir saja melukai lehernya Sedang pedang Sarwiah hampir saja melubangi pelutnya Apa yang terjadi memang di luar dogaan wari gagung Pedang yang bisa ditangkis itu sekalipun mental menyeleweng masih merupakan ancaman berbahaya Memang inilah termasuk keistimewaan ilmu pedang yang dicampur dengan gaya permainan tombak hasil ciptaan sitangan iblis Kehebatan ilmu pedang itu baru tampak nyata dan lebih ganas apabila sudah mengeroyok Gabungan tenaga dan kerjasama dalam mengeroyok ini akibatnya akan menyulitkan pihak yang dikeroyok Karena kekuatannya akan menjadi berlipat ganda Demikian pula yang terjadi sekarang ini Walaupun wari gagung seorang pemuda yang sudah mendapat gemblengan julung pujut Tidak urung agak kesulitan juga menghadapi keroyokan ini Kecepatan dan perubahan gerak pedang lawan ini sulit diduga Dan hanya karena mengerahkan kepandainya saja wari gagung sanggup menghadapi keroyokan ini Kalau pada tiga bulan lalu wari gagung menghadapi lima orang murid sitangan iblis tanpa kesulitan Adalah tidak mengherankan Karena tingkat para murid sitangan iblis itu jauh di bawah sarwiah maupun sarindah Jangan lagi terhadap dua orang gadis ini Baru dengan ananto dan sentiko saja Tingkat tanupada dan adik-adik seperguruannya masih kalah tinggi Itulah sebabnya wari gagung menghadapi keroyokan dua orang ini harus mengerahkan kepandainya Sekalipun demikian wari gagung hanya kuasa mengimbangi saja tanpa bisa mendesak Keadaan ini menyebabkan wari gagung yang mempunyai watak liar dan ganas itu menjadi penasaran Hanya untungnya sekalipun pemuda ini ganas Wari gagung merupakan seorang pemuda yang tak sampai hati mengganas kepada perempuan Ia masih mempunyai sifat-sifat baik terhadap wanita Ia demikian menghormati Oleh sebab itu Walaupun ia seorang pemuda yang mempunyai sifat liar Ia benci kepada laki-laki yang berani menghina dan mempermainkan perempuan Tak segan-segan membunuh orang dalam usahanya membela wanita Mengapa wari gagung mempunyai watak dan sikap seperti ini terhadap perempuan Semua ini mempunyai sangkut paut dengan sejarah hidupnya sendiri Ia tidak akan lupa kepada peristiwa yang telah menimpa ibunya Peristiwa itu terjadi ketika wari gagung baru berumur enam tahun Pada suatu hari terjadilah percepcokan antara ayah dan ibunya Sikap ayahnya memang sewenang-wenang dan kasar terhadap ibunya Maka dalam percepcokan ini ayahnya telah memukuli ibunya Bukan saja dengan tangan dan kaki Tetapi juga menggunakan alat pemukul Karena dipukuli dan disiksa sedemikian rupa oleh ayahnya Sebagai akibatnya ibu itu meninggal karena luka-lukanya yang berat dan tidak kuat menahan sakit Dan ketika itu entah mengapa sebabnya Walaupun ia baru berumur enam tahun Tidak tahan melihat ibunya menggeletak dan mandi darah Ia kemudian marah dan membela ibunya Dengan mengambil alat pemukul dari kayu yang semula dipergunakan ayahnya memukuli ibunya Kemudian menggunakan seluruh kekuatannya Memukul ayahnya dari belakang Pukulan itu walaupun tidak menimbulkan sakit Tetapi ayah yang sedang macu gelap ini Bukannya menginsyafi kesalahannya telah membunuh istrinya sendiri Malah segera menyambar alat pemukul tersebut dan direbut Wari gagung berusaha mempertahankan alat pemukul itu tetapi kalah kuat dan roboh terguling Dalam kalapnya ayah ini segera memukuli wari gagung sekuat tenaga sambil berteriak Mampuslah kau anak durhaka Buk sekali pukul wari gagung yang kecil itu hanya menjerit Satu kali lalu pingsan Untung ketika alat pemukul itu melayang untuk kedua kalinya Si ayah yang kalap terhuyung ke belakang roboh terdorong oleh angin yang kuat sekali Ternyata saat itu munculah julung pujut yang menyelamatkan wari gagung Dan seterusnya menjadi gurunya Peristiwa meninggalnya si ibu yang amat dicintai itu dan di tangan ayahnya sendiri Mengesan sekali dalam sanubari bocah itu Peristiwa itu selalu menjadi kenangan pahit dan tidak bisa dilupakan sekejap pun Kecuali dikala tidur Apa yang terjadi ini kemudian mempengaruhi watak dan tabiatnya Ia menjadi seorang pemuda yang amat Menghormati kepada wanita Ia takkan rela melihat setiap wanita yang direndahkan laki-laki Tanpa peduli lagi Siapa yang dibelanya dan laki-laki yang berani merendahkan tentu disiksa dan mungkin malah dibunuh mati Tetapi apakah sebabnya sekarang ini ia menjadi marah dan melawan kepada sarindah dan saruiah Soalnya bukan lain karena sikap sarindah ini amat menyinggung perasaan dan menyebabkan ia menjadi marah Wari gagung masih ingat bahwa yang dihadapi ini perempuan, sekaum dengan ibunya Maka walaupun penasaran tidak segera dapat mengalahkan lawan, ia masih dapat membatasi diri Ia tidak mau menggunakan jarum beracun yang berbahaya itu Akan tetapi ternyata usahanya mengalahkan dua orang gadis ini tidak juga berhasil Walaupun ia sudah mengerahkan kepandainya dan seratus jurus sudah lewat Keadaan masih tetap imbang Diam-diam ia menjadi gelisah Karena untuk melukai dengan jarum beracun tidak sampai hati Lalu apa yang harus dilakukan menghadapi dua gadis ini? Untung ia segera ingat perempuan jijik kepada binatang melata Lebih-lebih sebangsa ular Teringat itu timbulah akalnya Ia akan mengundang ular dan ia percaya di tempat ini Banyak binatang itu Mendadak ia melengking nyaring sambil melompat jauh ke belakang Pada kesempatan ini ia segera mencabut serulingnya Dan segera pula meniup serulingnya itu dengan langan kiri Pada mulanya kakak beradik ini heran dan curiga melihat lawannya mencabut seruling lalu meniup Namun sesaat kemudian dengan melengking nyaring dan marah Sarindah dan Saruiyah sudah menerjang maju berbareng Sarindah menyerang dari arah kiri Sedang Saruiyah menyerang dari arah kanan Angin yang dingin dari pedang segera menyambar ke arah wari gagung Wari gagung yang sedang meniup seruling menggunakan tangan kiri Tentu saja tak mau melayani serangan tersebut dan menggunakan kelincahannya menghindar sambil menangkis Terang-terang-terang Tulit, tulit, tulit Benturan senjata pedang terdengar berkali-kali dan diselingi suara seruling yang nyaring Melihat lawannya hanya selalu menangkis sambil meniup serulingnya ini Tiba-tiba mereka menjadi curiga Khawatir kalau lawan menggunakan ilmu sihir Maka Sarindah segera memperhebat serangannya Sambil menganjurkan kepada adiknya untuk berbuat Sama Wiyah Hayo lekas kita bunuh pemuda liar ini Mari kita berlomba mbak yu Dia sudah tidak dapat membalas serangan kita Tetapi di saat dua orang kakak beradik ini memperhebat serangannya Tiba-tiba terdengarlah suara berisik dari segala jurusan dan terdengar pula suara desis panjang yang saling sahut Pada mulanya dua orang gadis ini heran Tetapi setelah suara berisik itu menjadi semakin dekat Sedang suara mendesis semakin nyata terdengar Baik Sarindah maupun Sarwiyah menjadi kaget dan pucat Ular yang tidak terhitung banyaknya bergerak cepat dari segala penjuru Suara desis tidak pernah putus Dan bau wanyir bercampur amis segera menusuk hidung mereka Menyebabkan dua gadis ini mual Dua orang gadis ini memang cukup tangguh apabila berhadapan dengan manusia Tetapi begitu berhadapan dengan puluhan ekor ular besar dan kecil yang saling mendesis Menjulurkan lidah merah Mereka menjadi ngeri dan ketakutan Tidak tercegah lagi nih Reka mengangkat tangan kiri untuk menutup metu dan wajah Mereka tak tahan melihat ular sebanyak itu dan sekarang sudah mengurung dari segala jurusan Antara mereka dengan wari gagung sekarang telah dipisahkan Oleh pagar ular hidup Wari gagung sudah menyarungkan pedangnya Dan sekarang pemuda ini duduk di atas batu sambil asyik meniup serulingnya Senang juga hati wari gagung melihat lawannya sekarang tidak berdaya itu Kalau saja yang dikurung ular itu bukan perempuan Wari gagung sudah tentu menurunkan tangan maut Ia bisa menyerang dengan jarum yang beracun Atau menggerakkan ular-ular itu dengan irama serulingnya untuk menyerang Namun karena perempuan Maka dalam hatinya sudah merasa puas apabila perempuan ini menjerit-jerit minta ampun Tiba-tiba pemuda ini menghentikan tiupan serulingnya Gle hingga ular-ular itu berhenti bergerak Sejenak kemudian terdengar suara wari gagung yang tertawa dan berkata Hahaha kamu takut ular Hayo lekaslah kamu minta ampun dan mengaku kalah Ular-ular itu akan segera kuusir pergi dan engkau takkan diganggu lagi Walaupun ngeri setelah ular-ular itu tidak bergerak Mereka berani membuka mata Namun ketika mendengar tuntutan wari gagung supaya menyerah Sarindah yang berangasan menjadi marah Huh bentaknya Dengan mengandalkan ular yang liar itu Kau sudah sombong dan lancang mulut Hayo jika Engkau memang jantan Singkirkanlah ular-ular itu dan kita berkelahi lagi Hehehehe Aku tidak suka berkelahi dengan perempuan Maka biar ular-ular itu saja yang mewakili aku Mengeroyo kamu sahut wari gagung Walaupun semula mereka takut melihat puluhan ular yang datang dan menjadi ketakutan Tetapi sekarang perasaan itu sudah berkurang Maka mendengar ucapan wari gagung ini mereka menjadi salah paham Mereka mengira pemuda itu merendahkan dan menghina Mereka juga mengira diri mereka bukanlah lawan yang sepadan Padahal ucapan wari gagung ini sejujurnya Dan ia benar-benar merasa tak enak hati berkelahi melawan perempuan Sebab setiap berhadapan dengan lawan perempuan segera terbayang di depan matanya ibunya yang menggeletak mati dan mandi darah oleh siksaan ayahnya Karena salah paham Sarindah dan Sarwiyah menjadi marah Lalu terdengar kata Sarindah yang lantang Wiyah Mari kita bunuh semua ular ini Mari sambut Sarwiyah penuh semangat Kuatkan hatimu dan jangan terpengaruh Kakak beradik ini segera bergerak dan meloncat menggunakan pedang masing-masing untuk mulai membabat ular yang mengurung itu Akan tetapi sebaliknya wari gagung segera ketawa terkekeh Lalu meniup serulingnya dengan nada tinggi Hingga puluhan ular itu bergerak lagi Ada yang tiba-tiba berdiri dengan mengangkat kepala Sedang ular bandotan yang pendek itu melenting menyambar kakak beradik itu Sekalipun hati dua gadis ini masih diliputi rasa ngeri dan takut Pedangnya segera bergerak juga Beberapa ekor ular segera tertabas oleh pedang hingga kelojotan dan mati Dalam waktu singkat dua gadis yang setengah ngeri ini sudah membunuh banyak ular Pedangnya sudah dicat oleh merahnya darah ular dan di sekitar gadis itu sudah digenangi darah ular yang berbau amis Dan walaupun mereka berusaha menahan namun tidak urung kepala mereka menjadi pening, perut mual dan ingin muntah Wari gagung tetap saja duduk di atas batu dan terus meniup serulingnya dengan nada tinggi Namun demikian ia tidak mau mencelakakan kakak beradik itu Dan tiupan serulingnya hanya menyuruh ular itu menari dan bukan menyerang Dan celakanya walaupun sudah tidak terhitung lagi jumlahnya ular yang mati Jumlah itu seperti tidak pernah berkurang Karena tiupan seruling itu kuasa mengundang ular yang semula masih berdiam diri di dalam liang Malah kalau semula yang datang mengurung paling besar hanya sebesar ibu jari kaki Sekarang ular yang berdatangan lagi ini lebih besar Ada yang sebesar lengan orang dewasa dan ada pula yang sebesar betis manusia dewasa Darah ular yang anjir membeluar di sana sini Dan bangkai ular telah banyak menggeletak memenuhi sekitar mereka Mau tidak mau dua gadis ini menjadi ngeri, di samping sudah hampir muntah Saking tak kuasa lagi menghadapi keadaan seperti ini Tidak tercegah lagi mulut sarindah sudah melengking nyaring Kemudian dia disusul pula oleh lengkingan sarwiah yang nyaring tajam untuk memberitahu kepada kakeknya Diri mereka berhadapan dengan bahaya Tetapi justru kebetulan lengking nyaring dua gadis ini mengatasi suara seruling Maka untuk beberapa saat ular yang berkerumun itu gerakannya kacau tak karuhan Ada yang membalikan diri untuk pergi dan ada pula yang berhenti bergerak Dalam keadaan hampir tidak tertahankan lagi ini mendadak terdengar bentakan nyaring Hai, siapa berani kurang ajar di tempat ini dan mengganggu cucuku? Bentakan itu disusul dengan berkelebatnya bayangan yang cepat Kemudian muncullah si tangan iblis Ketika melihat cucunya dengan wajah pucat dan payah dikurung puluhan ular, kakek ini menjadi marah Dua belah tangannya bergerak cepat sekali, saling susul menyambar ke depan Angin yang amat kuat segera menyambar ke arah ular tersebut seperti lesus Dan ular yang terserang ketakutan lalu tidak memperdulikan irama seruling Wari gagung sudah kacau dan pergi Sarindah dan saruiah menjadi gembira melihat munculnya seng kakek Dengan berloncatan di selabangkai ular, dua gadis ini segera menghampiri si tangan iblis Sebaliknya wari gagung menjadi beringas dan marah sekali, melihat barisan ularnya bebar berantakan Pemuda ini meloncat berdiri dan dengan mati merah serta mendelik sudah membentak Siapa kau, berani mengusir ularku? Si tangan iblis terkekeh, jawabnya Anak, mengapa engkau menjadi penasaran? Dan mengapa pula sebabnya engkau memusuhi cucuku? Di antara kita ini adalah orang sendiri Apakah engkau tidak tahu? Mendengar ucapan kakeknya itu sarindah heran Lalu menjelah, kakek, pemuda busuk dan liar seperti itu Mengapa kau katakan orang sendiri? Dia telah memusuhi aku dan aku pun belum Kalah melawan dia Si tangan iblis memalingkan mukanya Lalu menghardik, sarindah, kau jangan lancang mulut Dia ini bukan orang lain Dia bernama wari gagung murid sahabatku julung pujut Kemudian sambil memandang wari gagung Kakek ini meneruskan Anak, mana gurumu? Mendengar ucapan kakek ini yang tepat Wari gagung mengerutkan alis tetapi ragu Benarkah kakek ini sahabat gurunya? Tetapi tentu saja pemuda ini tak gampang percaya Dan malah timbul dugaannya Tentu kakek ini berusaha membujuk karena takut kepada gurunya Menduga demikian pemuda ini menyahut dingin Hem, siapa mau percaya kepada omonganmu? Hayo katakanlah siapa namamu, orang tua? Tetapi sikap wari gagung yang agak kurang menghormat ini Tidak menyebabkan si tangan iblis marah Memang ada sebabnya Pertama, berhadapan dengan guru pemuda ini Kalau sampai terjadi perselisihan adalah amat berbahaya Yang kedua, si tangan iblis memang mempunyai maksud tertentu Ia ingin mengikat persahabaran dengan julung pujut Karena tenaga kakek itu apabila dapat dibujuk amat penting Artinya bagi cita-citanya Hem, orang muda, apakah gurumu? Tidak pernah menyebut nama si tangan iblis yang berdiam di tosari pancingnya Dalam hati ia menduga pasti bahwa bocah ini sudah pernah mendengar namanya Namun ternyata dugaan si tangan iblis ini salah Wari gagung menggelengkan kepalanya dan menjawab Aku belum pernah mendengar dan guru tidak pernah menyebut pula Si tangan iblis mengerutkan alisnya tidak senang Benarkah julung pujut tidak pernah menyebut namanya? Dan benarkah julung pujut menganggap dirinya rendah Sehingga tidak pernah mau menyebut namanya? Diam-diam kakek ini penasaran Ia merasa dirinya pilih tanding tetapi mengapa diremehkan julung pujut? Kakek ini lupakan watak dan tabiat julung pujut yang aneh, yang lain dari yang lain Sejak mudanya julung pujut adalah seorang angkuh, mau menang sendiri dan merasa tanpa tanding Itulah sebabnya dahulu diadimusuhi banyak tokoh sakti Karena watak dan tabiatnya ini maka barang tentu julung pujut tak pernah memandang sebelah matu kepada orang lain Dan tak aneh pula kalau ia tidak pernah menceritakan perihal orang sakti kepada muridnya Dan inilah sebabnya wari gagung tidak mengenal si tangan iblis Akan tetapi kakek ini belum percaya Mungkin julung pujut tidak menyebut namanya asli Karena itu ia bertanya lagi, dan nama Taruno Wari gagung menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab, tidak pernah Si tangan iblis menjadi amat penasaran mendengar jawaban seperti ini Ia termasuk pula seorang yang selalu membanggakan diri sebagai manusia sakti pilih tanding Baik keganasan, kekejaman maupun keanehannya tidak terpaut banyak dengan julung pujut Maka dengan nada tidak senang si tangan iblis berkata Huh, baiklah jika demikian Sekarang katakanlah apa maksudmu datang dan mengacau di sini Wari gagung menjadi tidak senang dituduh mengacau itu Kenyataan ia tidak mengacau, dan dua orang gadis itu sendiri yang menyerang dirinya Tetapi dasar wari gagung tidak kalah anehnya dengan julung pujut Maka pemuda ini mendelik dan membentak lantang Aku mengacau Aku datang kemari tidak mengganggu siapapun Dan kalau tidak ingat dia perempuan, apakah mungkin masih bernyawa lagi? Jangan mengumbar mulut tanpa aturan balas sarindah tidak kurang galak dan lantangnya Hayo, jika engkau memang jantan, cabut pedangmu dan mari kembali berkelahi sampai Siapa yang mandi darah? Wari gagung terkekeh Jawabnya, jika engkau laki-laki, tantanganmu akan segera ku sambut dengan keras Tetapi karena kau perempuan, aku tak melayani Terserah penilaianmu, kau anggap pengcut atau takut terserah Tetapi justru jawaban wari gagung yang terus terang ini malah menyebabkan sarindah tamhah penasaran merasa direndahkan Maka sambil mendelik dan merabah hulu pedangnya gadis ini membentak lagi, bangsat busuk Engkau berani merendahkan aku? Sangkamu tiap perempuan lemah dan tidak ada harganya melawan kau Nih, makanlah Sarindah sudah melompat maju dengan pedang terhunus Maksudnya akan segera menyerang wari gagung yang dianggapnya terlalu merendahkan dan menghina itu Namun si tangan iblis waspada Kakek ini bermata tajam dan ia tahu cucunya ini bukanlah lawan pemuda itu yang seimbang Bukti sudah ada, dengan mengeroyok saja tak dapat mengalahkan, apalagi hanya seorang diri Manakah mungkin? Dan hal itu malah akan menimbulkan rasa malu saja Endah, jangan lancang cegah kakeknya Serahkan kepada kakekmu untuk mengurus bocah ini Sekalipun sarindah marah terpaksa mundur teratur Kalau sekarang, kakeknya sanggup mengurus berarti akan menyelesaikan bocah kurang ejar itu Maka diam-diam ia berharap agar kakeknya menangkap pemuda liar itu Kemudian ia bisa menghina dan menyiksanya Sebab pemuda ini sombong dan merendahkan dirinya Si tangan iblis memandang mari gagung penuh perhatian Kemudian dengan ada yang masih sabar ia bertanya Katakanlah, mana gurumu? Sebab tidak pada tempatnya apabila aku harus berurusan dengan engkau, orang muda Dasar wari gagung seorang pemuda aneh Ia ketawa terkekeh, lalu jawabnya Hei 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 hei, apakah setiap aku pergi harus disertai oleh guru? Huh, huh apakah aku ini bocah cilik, sehingga harus diawasi terus oleh guru? Hmm, engkau tadi bilang akan menyelesaikan urusanku Urusan apa? Aku tidak mempunyai urusan apa-apa Kalau tadi sampai terjadi perselisihan, bukan aku yang memulai, tetapi malah cucumu itu sendiri Aku tadi tertawa sendiri, mengapa cucumu menjadi marah dan menyerang aku? Akan tetapi sekalipun cucunya yang bersalah, manakah mungkin si tangan iblis mau mengerti dan menyalahkan cucunya sendiri? Oleh sebab itu bentaknya lantang, hai orang muda Apakah maksudmu keluyuran di tempat ini? Apakah sebabnya aku harus memberitahu kepada engkau sahut wari gagung dengan ketus? Gunung ini siapakah pemiliknya? Setiap orang mempunyai hak untuk menginjak dan menikmati keindahannya Aku senang melihat pemandangan di sini, maka timbulah keinginanku untuk menjelajah Tentu saja menjelajah suatu daerah, bermaksud bisa mengetahui keadaan sebaik-baiknya Kurang ajar bentak sarindah yang masih panas Kalau demikian engkau datang ke tempat ini mempunyai maksud tidak baik Engkau tentu menyelidik Apa? Menyelidik? Menyelidik apa? Wari gagung mendelik Apakah sangkamu gunung ini merupakan gunung emas, sehingga setiap orang yang ke sini akan mencuri emas? Hehehehe, luau Apakah engkau yang menjadi pemilik, sehingga bisa melarang orang datang?